Al-Fatihah Ofman pernah berdosa Abu Dhar Al-Ghivari pernah berdosa Tapi diantara mereka bahkan kata Nabi Masuk surga tanpa hisap InsyaAllah Nih saya kasih contoh Quran surah keempat ayat 100 Paling kiri sebelah bawah Ujung ayatnya Singkatnya Ada orang pernah bunuh seratus orang Mabuk tiap hari Berbuat onar Tiba-tiba dia ingin bertobat kepada Allah berubah Konsultasi pada seorang sheikh Kata sheikhnya kamu bukan berarti gak bisa baik Cuma kamu tinggal di lingkungan Yang membuat kamu tidak baik Pindah dari sini, pindah ke sana Untuk belajar Maka ditinggalkan tempat ini Bertobat dia kepada Allah di setiap langkah jalannya Di pertengahan tiba-tiba meninggal dia Belum sampai ketujuan Meninggal Jaraknya cuma sejengkal dari tengah Apa yang terjadi? Turun ayat Menyampaikan Dakhal al-jannah Taubatnya diterima masuk surga Taubat diterima masuk surga Kisahnya dirangkum di Quran surah keempat Ayat 100 Siapa yang mau keluar dari rumahnya Kemudian dia mau berubah karena Allah dan Rasulnya Hujan gerimis dia ke rumah Hujan deras dia keluar Tak peduli apapun yang terjadi di lapangnya Kemudian dia bertekad untuk berubah karena Allah dan Rasulnya Kemudian dia mendapatkan maut Meninggal di tengah jalan Ditulis pahalanya masuk surga Orang tadi bunuh 100 orang Mabuk Banyak keburukan Bisa masuk surga Antum yang tadi menyebutkan ini Pernah bunuh orang Berapa kali mabuk dalam sehari Dia gak sampai ke majlis ilmu Masuk surga Antum sudah sampai di majlis ilmu Sudah sampai Masa gak bisa masuk surga Dia ayo kembali kepada Allah Taubat dengan benar Cara taubatnya dari Quran surah keempat Ayat 17 sampai ayat 18 Kalau anda masih hidup Belum meninggal Maka Allah akan memberikan anugerah yang lapang dalam kehidupan anda Saya tutup dengan sebuah kisah Ini nyata Ada seorang pemuda Mau taubat Nyata ini Kemudian dia belajar pada seorang guru Kata gurunya Kamu harus bersabar Karena saya disini cuma makan kurma Minum air putih Kata pemuda tadi Saya akan bersabar Berusaha syekh Masya Allah Disitu dia berubah Awalnya tidak mudah Makan cuma kurma Minum air putih Belajar Quran Salat Tapi terjadi perubahan dalam dirinya Satu kali secara singkat Setan datang Menggoda Eh kamu makan kurma air putih Itu baru tiga hari Gurumu mungkin tiga tahun Tiga puluh tahun Berikan bakti pada gurumu Cari makanan di luar Berikan pada guru Masuknya halus Tapi dari setan Tiba-tiba keluar dari sini Cari makanan Bakat yang dulunya Bakatnya dipakai Begitu sampai di rumah tetangga Dia lihat Naik Ngintip Tidak ada makanan Jalan lagi Sampai di rumah kedua Naik Begitu naik Mencium bau makanan Lompat dari pagar Ditemukanlah satu panci Isinya tiga terong Sudah matang Baunya enak sekali Begitu dibuka Kata setan masuk Cobain Kalau enak Ambil Sidangkan pada gurumu Kalau nanti ada yang Protes penghuni rumah Sampaikan Sheikh kamu menginginkannya Sheikh kamu orang terpandang Pasti akan diikhlaskan Maka dicobalah orang-orang tadi Begitu dicoba Lihat Perhatikan bagaimana Anugerah Allah akan menjaga orang ini Begitu masuk ke dalam mulutnya Datanglah pertolongan Allah Itu bukan punya kamu Haram Maka ketika datang itu semua Namanya burhan Lihat orang yang mendekat kepada Allah Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu dia Sampai kalimat-kalimat tadi Langsung dimuntahkan oleh orang ini Ini sudah fitrah pak Kalau anda mendekat kepada Allah Akan ada bisikan hati Ketika anda berbuat masyid Gak percaya begini ya Gak percaya Ini dalam situasi hujan Nanti anda pulang dari sini Keluar Coba iseng-iseng pakai sendal orang lain Pakai aja Nanti di hati anda akan ada Suara mengatakan Itu bukan punya kamu Tinggalkan Gak boleh Kalau anda sudah mendekat kepada Allah Suara itu akan ada Tapi kalau anda jauh dari Allah Suara itu tidak akan ada Bahkan bisa berubah Itu bukan punya kamu Bukan tinggalkan Punya kamu itu yang lebih bagus Ambil Ambil Jauh Maka orang ini Dihat Dijaga oleh Allah Dibuang Perhatikan Saya belum selesai Begitu dimuntahkan Dia lari kemudian Kembali ke syekhnya ke masjid Begitu sampai masjid Syekhnya sedang berhadapan Dengan seorang perempuan Di luar ada seorang Laki-laki sepuh Begitu melihat Si pemuda tadi Kata syekhnya Ya bunai ta'al Nah sini Lihat Apa yang terjadi Kata gurunya Ini ada perempuan Ditinggal suaminya Sudah habis masa iddahnya Dia mencari seorang suami Yang salih Saya akan nikahkan dia Dengan kamu Kamu setuju? Masya Allah setuju Padahal saya tanya Umum Jawabannya setuju Masya Allah Pemuda tadi mengatakan Lihat Syekh Bagaimana saya bisa menghidupinya Saya disini saja numpang Kata syekhnya Kamu gak usah khawatir Dia sudah diwarisi oleh suaminya Harta yang banyak Yang ia butuhkan Cuma perhatian Kasih sayang Dan bimbingan dari suami yang salih Kamu setuju? Kata pemuda ini Baiklah Kalau begitu saya setuju Maka dipanggillah Laki-laki yang sepuh Tadi ternyata itu bapaknya Dilikahkanlah seketika Singkatnya Pulanglah pemuda ini Dengan perempuan tadi Plus bapaknya Lewat Begitu pulang Lewat rumah pertama Yang tadi naik cari makanan Segera dipercepat jalannya Ternyata bukan rumah Si perempuan tadi Jalan Begitu lewat rumah ini Yang tadi ada terong Mau lebih cepat lagi Ternyata ketika Akan mendahului istrinya Dipegang tangannya oleh istrinya Zawji Hadha bayitina Suamiku sayang Ini rumah kita Masya Allah Masuklah ke rumah Yang ada terongnya tadi Hatinya sudah Daktik-daktik Tidak karuan Begitu masuk Istrinya mengatakan Zawji Dia masak terong Untuk menjamu suami barunya Begitu datang ke dapur Lihat terongnya bermasalah Dia katakan Siapa yang makan terong saya Kalau anda dalam situasi tadi Jujur Apa yang mau dikatakan Jangan katakan kucing Lihat Apa jawabannya Karena iman sudah melekat pada dirinya Dia sudah mau merubah Maka Allah menjaga lisan dia Dia ceritakan Zawji Istikus sayang Tadi kejadiannya Begini Begini Sampai saya makan terong itu Sampai saya muntahkan Saya lari kemudian ke masjid Takut karena Allah Kemudian didikahkan dengan kau Apa kata istrinya Perhatikan Kalau jawaban seorang istri Seperti perempuan ini Damai kehidupan dunia Apa jawabannya Lihat Suamiku sayang Lihat kalimatnya Secuil terong yang telah kau muntahkan Karena Allah itu Maka Allah berbalik Mengganti dengan seluruh terongnya Panci tempat terongnya Rumah tempat terongnya Plus pemilik terongnya Anda mau hijrah berubah kepada Allah Awalnya tidak mudah Membiasakan diri dulu Makan seadanya Keluar dari yang tidak baik Tapi hasilnya akan indah Bukan cuma setiap terong yang dimuntahkan Tapi seluruh terongnya Panci tempat terongnya Rumah tempat terongnya Plus pemilik terongnya Namun bukan berarti pulang dari sini Anda mencari terong Tidak Nah teman-teman Sudah ya Tahelah Tidak Terima kasihす Dermak